Intro Kembali di presisi pagi, Pemirsa Polresta Deli Serdang melaksanakan upacara serah terima jabatan Kapolsek Talon Kenas yang bertempat di lapangan apel Polresta Deli Serdang pada Senin 4 November lalu. Serti jab dipimpin oleh Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Rafael, Sandi Cahya, Priambodo. Kapolsek Talon Kenas yang sebelumnya dijabat oleh AKP Jurnal Manimbul Aritona akan digantikan oleh AKP Ronald Pangihutan Manolang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sementara itu Polda Kepri melalui Direkturat Reserse Narkoba melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Pencanangan Kampung Sehat Madani di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri. Kegiatan ini dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 100 hari Astacita Presiden RI, Polda Kepulauan Rio melalui Direkturat Reserse Narkoba melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Pencanangan Kampung Sehat Madani di Gedung Lancang Kuning Polda Kepulauan Rio yang dipimpin langsung oleh Kapolda Kepulauan Rio Irjen Polian Fitri Halimansyah. Kegiatan ini menjadi forum sinergi antara berbagai stakeholder instansi terkait guna menyusun langkah konkret dalam upaya memerangi peredaran narkotika di Provinsi Kepulauan Rio. Dalam sambutannya Kapolda Kepulauan Rio Irjen Polian Fitri Halimansyah menyampaikan penyalahgunaan narkoba bukanlah masalah yang baru di Indonesia. Pada masa lalu hingga saat ini narkoba banyak menimbulkan masalah dalam kehidupan sosial, bernegara, dan berbangsa. Terutama pada generasi muda yang merupakan usia-usia yang produktif tenaga potensial bagi negeri ini. Tak jarang narkoba membuat generasi muda kehilangan masa depan hingga merusak kehidupan keluarganya serta memunculkan berbagai masalah kejahatan. Kapolda Kepulauan Rio Irjen Polian Fitri Halimansyah berharap apa yang dilakukan Polda Kepulauan Rio bersama stakeholder ini dapat menjadi tonggak sejarah bagi Kepulauan Rio sekaligus menjadi inspirasi bagi kampung-kampung lainnya di seluruh Indonesia dalam rangka mendukung visi besar Presiden RI Prabowo Subianto untuk menciptakan Indonesia yang maju dan bermartabat. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk berbagi informasi, ide, dan pengalaman terkait pencegahan, penegakan hukum, serta rehabilitasi narkotika. Semua pihak yang hadir diharapkan dapat berkontribusi dalam merancang strategi yang efektif untuk menghadapi tantangan ini. Dari Umas, Polda Kepulauan Rio melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke Nusa Tenggara Timur, Polres Alor melalui bagian sumber daya manusia melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait rekrutmen calon anggota Polri tahun anggaran 2025 yang bertempat di Aula SMA Negeri 1 Kalabahi. Polres Alor melalui bagian sumber daya manusia melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait rekrutmen calon anggota Polri tahun anggaran 2025 yang bertempat di Aula SMA Negeri 1 Kalabahi. Kegiatan ini dihadiri oleh siswa kelas 12 dengan jumlah peserta sebanyak 212 orang. Kegiatan sosialisasi ini dipimpin oleh Kabak SDM Polres Alor, AKP Onandolu. Dalam sambutannya, AKP Onandolu menjelaskan jenis penerimaan calon anggota Polri yang terdiri dari berbagai jalur, yaitu perwial Polri melalui Akademi Kepolisian dan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana, Bintara, dan Tamtama Polri. Lebih lanjut, Kabak SDM juga menekankan prinsip seleksi rekrutmen Polri yang mengedepankan integritas dan profesionalisme yang dikenal dengan betah yakni bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Selain itu, AKP Onandolu juga menjabarkan pesyaratan umum yang harus dipenuhi oleh para calon pendaftar. Berdasarkan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, calon anggota Polri harus memenuhi kriteria tertentu seperti persyaratan tinggi badan, kesehatan, serta kelengkapan administrasi. Tahapan seleksi yang perlu dilalui oleh para calon anggota Polri tahun anggaran 2025 juga dipaparkan secara rinci agar para siswa yang berminat dapat mempersiapkan diri dengan baik, baik secara fisik maupun akademik. Di penghujung kegiatan, AKP Onandolu menegaskan bahwa proses seleksi penerimaan anggota Polri tidak dipungut biaya. Ia juga mengingatkan para peserta agar berhati-hati terhadap oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan sejumlah uang. Jika ada yang menemukan indikasi semacam itu, siswa diminta untuk segera melapor kepada kabak SDM Polres Alor agar dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polres Bangli, sosialisasi penerimaan Polri tahun anggaran 2024 dari jalur Bakomsus dengan menggandeng Bondres. Sosialisasi ini dilakukan di SMK Aska Bali Mandala, Kecamatan Tembuku, Bangli. Sosialisasi dengan menggandeng seniman tradisional Bondres ini bukan tanpa tujuan. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang diberikan benar-benar diterima dengan baik sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penerimaan informasi. Polres Bangli, sosialisasi penerimaan Polri tahun anggaran 2024 dari jalur Bakomsus dengan menggandeng Bondres. Sosialisasi ini dilakukan di SMK Aska Bali Mandala, Kecamatan Tembuku, Bangli. Sosialisasi dengan menggandeng seniman tradisional Bondres ini bukan tanpa tujuan. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang diberikan benar-benar diterima dengan baik sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penerimaan informasi. Untuk tahun 2024 ini, Polri membuka pendaftaran untuk menjadi anggota Polri dari jalur Bakomsus atau Bintara Kompetensi Khusus diantaranya tamatan pertanian, peternakan, gizi, kesehatan baik pria maupun wanita. Informasi terkait penerimaan Polri dapat diakses langsung melalui website penerimaan.polri.go.id atau dapat mendatangi langsung bagian sumber daya manusia Fores Bangli di Jalan Letulila No. 2. Polri kembali komitmennya dalam mendukung kesenian tradisional Indonesia melalui Tari Ramayana yang ditampilkan tim Sasana Budaya Artrop Jakarta di Ajang International Festival di Potsaf 2024. Informasinya akan kami hadirkan usai juta berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.